Hai semua nama gue Ewing dan terimakasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo. Mulai dari misteri misteri sampai ke kebetulan kebetulan yang aneh, berikut adalah 5 momen mengerikan dari Rando dan Ertika. Setelah pesan pesan berikut ini. kelima tanpa suara sebagaimana yang lo tau ya cara menggunakan Rando Nautica itu adalah lo mesti mengutarakan niat lo kepada Rando Nautica. Misalnya nih ya kalau lo ingin pergi ke tempat yang seram, lo mesti bilang horror ketika bermain game Rando Nautica. Nah, gue curiga nih apa jangan jangan sebenarnya Rando Nautica itu mendengar ucapan kita sehingga dia mengetahui tempat yang ingin kita tuju. Apa jadinya nih ya kalau kita tidak mengucapkan niat kita? Apakah Rando Nautica itu masih bisa menunjukkan tempat yang kita tuju atau gimana hasilnya? User tiktok yang bernama The Pandashow ini menuliskan tujuan dia di kertas terus dia fokus ke apa yang dia niatkan tanpa bilang ke Rando Nautica. Jadi cuman nunjukin aja, gak ngomong. Setelah itu Rando Nautica menunjukkan lokasinya ke user tiktok ini. Karena penasaran sama bener gak sih aplikasi ini bisa nunjukin apa yang dia pengen, dia akhirnya langsung pergi ke lokasi. Gimana hasilnya? Gue mau lo liat video berikut ini. So we didn't see anything there, we were getting kind of disappointed so we were like whatever, it didn't work, we're gonna leave. We drove around the corner and as soon as we turned the corner, this is what we saw. Alright. Tidak!! 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 And then literally 30 minutes later we look up and see this. seperti yang ngeliat disamping ini ya di awal video user tiktok ini menuliskan tempatnya yang sekiranya ada pelanginya jadi dia pengen melihat tempat yang ada pelangi setelah disamperin ke tempat yang ditunjuk oleh randonautica disitu dia menemukan pagar yang warnanya kayak pelangi mereka yang ada di dalam mobil itu langsung excited banget melihatnya gak lama setelah itu mereka juga dikasih liat pelangi yang real bukan yang settingan atau sekedar halu melainkan real pelangi jujur ya gua heran kok bisa sih randonautica itu menebak tempat yang kita bicarakan dan kok bisa loh muncul pelangi beneran pelangi ini kan agak susah ya untuk dicari dan gak langsung ada gitu kalau dicari hanya momen momen tertentu aja pelangi itu bisa muncul nah kenapa nih randonautica tuh bisa beneran menunjukkan kebetulan ini apakah ini hanya kebetulan yang mengerikan atau memang ada sesuatu yang mistis dibalik aplikasi randonautica keempat urusan dengan polisi banyak dari konten kreator diluar sana yang bilang jangan menggunakan aplikasi randonautica karena berbagai macam alasan keamanan ada yang bilang bahwa randonautica ini adalah alat untuk menyembunyikan kejahatan dari si pembuat aplikasi ada juga yang bilang bahwa randonautica ini mengandung unsur unsur mistis tapi biasanya nih ya orang ya semakin dilarang itu malah semakin penasaran semakin pengen nyobain randonautica ini jadi ada seorang youtuber yang bernama Nick Crowley yang skeptik banget sama aplikasi randonautica ini dia gak percayalah ini semua hanya omong kosong cuman kebetulan kebetulan aja walaupun begitu dia coba aplikasi ini bareng temennya dia bilang kalau dia tuh ingin melihat sesuatu yang mengerikan dia dan temennya bilang bahwa dia pengen melihat darah atau blot pas dia jalan ke lokasi pertama yang ada ditunjukin sama randonautica dia dibawa ke rumah orang nah dia bingung dong di lokasi ini apa gak ada darah dilihat skillingnya juga biasa aja tapi gak lama muncul mobil polisi dan juga ambulans mendatangi tempat yang dia kunjungin kelanjutannya gimana? gua mau lo perhatikan baik baik ok I don't wanna record because it looks like they're getting out the stretcher and stuff like I don't, like there is no way we could've even faked that ok this is weird, this is seriously so weird dude the new destination will be on the left oh my god oh my god this is, this is, this is, this is, this is, this wait what happened it is literally right where they are going and I don't get like this I'm actually scared Like Dude this is weird 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 freaky stuff We're just gonna drive past it one more time Oh my god Look at that shit Oh look if they got the Oh fuck What the hell That's horrible Seperti yang lo liat disamping ini ya Si Nick Crowley bilang kalau tempat yang didatengin sama dia itu Ada ambulans sama polisi gitu dateng ke lokasi ini Karena saking penasarannya Doi mutirin beberapa kali rumah tersebut Dan gak lama Muncul deh makin lama nih Polisi, mobil pemadam kebakaran sama ambulans ke rumah ini Nick dan temannya ini bingung sekaligus agak shock, takut dan aneh Pada akhirnya Nick akhirnya pergi dari lokasi itu Sekali lagi nih ya Apa mungkin ini cuma sekedar kebetulan? Bagi kalian yang ingin nonton videonya Lo bisa langsung aja kunjungi channel youtube nya dia Linknya ada di pojok kanan layar atas ini ya Kepala atau batu Seperti yang lo tau ya Randonautica ini bisa menuntun lo ke berbagai macam tempat yang ngebuat lo itu takjub ataupun merinding Jadi ada seorang user tiktok nih yang bernama Steven Donovan yang mencoba aplikasi Randonautica ini Dia bersama teman temannya itu ditunjukkan ke salah satu tempat yang melewati sebuah desa terpencil Terus kosong dan gak ada orang sama sekali Pas mereka sampai disana mereka menemukan sebuah rumah yang di jendela atasnya di jendela lantai dua Itu kayak ada manekin yang sedang melihat ke arah jalan kayak lagi ngintip Karena saking penasarannya mereka terusin deh perjalanan mereka menggunakan mobil dan disitu mereka menemukan banyak mobil mobil yang terbengkalai Mereka tiba di lokasi dan hari itu sudah mulai gelap Pas mereka lagi jalan ke titik point dimana si Randonautica ini ngasih ya Tiba tiba ada batu atau kepala yang bergelinding dari atas ke bawah Gue mau lo fokus ke video ini ya Oke so this randonauting app just brought us to this creepy town And honestly when we saw this we should have turned around and left We continued up the mountain though and there's always abandoned cars and nobody around At this point we're definitely trespassing We couldn't even really turn around at this point because the road was so narrow and it was such a steep drop off on the other side We were kind of intrigued at how creepy this was even though it was getting dark really quick And next thing we know the sun had gone down and the moon came out giving it just more of a creepy vibe But we had the pin pulled up we were so close to it And this happened I don't know how to explain this The only ones around and a random rock falls I think that was a sign that we should leave But we uh we kept going Everything about this place was just giving me really bad vibes And when I looked into here and saw this As soon as I realized it's some sort of face we took off running I don't know what it is with this town, why there's always a band Seperti yang lo liat disamping ini nih Pas dia dan temen temennya tuh lagi menuju titik point Disitu ada batu yang tiba tiba menggelinding dari atas Padahal kata mereka disitu gak ada orang sama sekali Nah mereka takut dan bingung Dari mana batu ini tuh bisa Ngegelinding? Apakah ada orang atau ada binatang yang ngebuat ini gelinding? Ngering tau Mereka yang ngelanjutin perjalanan untuk melihat ke arah Sekeliling mereka ya Disitu terdapat kayak rumah kayu yang udah rusak dan Pas mereka periksa tempat itu Mereka menemukan kayak Sesosok kepala manekin Yang menghadap ke atas langit Pas mereka melihat ini Mereka langsung lari ketakutan Setelah kejadian ini Stephen bilang di dalam videonya bahwa Dia langsung menghapus aplikasi Rando Nautica Nah sekali lagi nih Ini manekin dan juga kepala atau batu Ini Hal yang kebetulan atau emang Rando Nautica tuh Punya misteri apa gitu yang gue gak tau nih Kok bisa sih dia tau tempat kayak gini? Kalian masih inget gak dengan akun tiktok yang bernama methal46? Kalau gak inget sedikit tingkasan ya Jadi dia main Rando Nautica Terus ketemu sama mobil yang terbengkalai Dan tau tau disitu dia mendengar Suara anak kecil dan Yaudah dia langsung kabur gitu aja Kurang lebih seperti itulah ya Selain kejadian yang tadi Yang ada suara anak kecil di dalam hutan di mobil kosong ini Methal juga mendapati kejadian mengerikan di tempat kerjanya Dia bercerita bahwa pada satu malam Dia kedapatan shift malam nih Tiba tiba di cctv tempat dia bekerja Itu kayak ngeluarin suara alarm gitu Jadi di cctv nya itu ada sensor dimana kalau ada yang bergerak Cctv nya itu mengeluarkan bunyi gitu alarm semacam peringatan Secara natural kita tau ya pasti kayak kita lagi kerja nih Terus setelah ada suara aneh dari cctv Yaudah deh otomatis kita langsung cek cctv nya Takut takutnya ada maling atau Atau ya hal yang tidak diinginkan terjadi Di tangkap oleh cctv Met langsung ngecek cctv nya dan dia langsung shock dan kaget Karena yang muncul di kamera cctv nya itu Wah lu perhatiin meg-beg deh There's literally somebody No there's nowhere to hide in here I'm literally it's just this one room The door yeah the door is locked Oh my f**k He's like behind the building now I don't know Can you just get here please Seperti yang lo liat disini ya Met sedang menelpon 911 dan sambil memvideokan kejadian ini Takutnya ada hal buruk terjadi nih ya Dan sekaligus juga bisa menjadi bukti Disini terliat ya sosok orang yang sedang menyeret kaya bungkusan hitam Terus si sosok ini tuh kaya lari ke arah pintu kantornya Met ini Kayak mau ngetok-getok pintu mau gedor-gedor pintu secara kenceng Sosok ini pun lari ke arah belakang kantor dan diem aja berdiri disitu Met ngeliat ini tuh panik banget dan meminta 911 untuk datang ke tempat kerjanya Gak lama 911 datang nih ke tempatnya dan mereka langsung menggeledah area tersebut dan polisi tidak menemukan siapapun yang sekiranya mencurigakan Pas saat polisi ngecek bungkusan hitam itu Di dalam bungkusan ini ternyata adalah pakaian lama yang udah lusuh Nah ini apa mungkin nih ada kaitannya sama pengalaman randonautica methal yang sebelumnya Yang ketika dia nemu mobil kosong terus ada anak kecil terus sekarang tau tau diikutin hantu sama orang atau apa gak jelas nih Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Pertama, dihantui anak kecil Nah ini udah terbukti banget bahwa banyak banget dari kalian yang penasaran sama aplikasi randonautica ini Bahkan udah banyak banget youtuber user tiktok yang nyobain ini Udah banyak lah udah berpart part lagi Udah banyak banget youtuber yang nyobain randonautica ini Sekarang nih apa bener randonautica itu bisa nunjukin tempat horror atau enggak? Ya sampai sekarang juga masih belum terpecahkan Banyak juga nih ya yang masih bingung apakah ini cuma sekedar kebetulan atau emang beneran ditunjukin gitu Apa ini aplikasi bisa mendeteksi hal angker gitu Masih banyak yang bingung Sama seperti user tiktok yang bernama taylorvastquest66 ini Saking banyaknya dia menonton konten tentang randonautica Dia akhirnya penasaran dan ingin mencoba aplikasi tersebut Pas taylor coba aplikasi ini Dia ditunjukin titik point yang sekiranya tuh hampir 2 km dari rumahnya Dia langsung ke tempat tersebut sambil juga mendokumentasikan tempat dan perjalanan dia Dia ngevideoin ya sekitaran dia Terus dia menemukan banyak kertas yang sekiranya kayak coretan gambar anak anak Pas si taylor lagi videoin Tiba tiba ada suara yang kayak bilang You hide and i'll find you Yang kalo di translate Lo ngumpet Gue yang akan nemuin lo Jadi kayak mempetak umpet gitu lah Nah Dengerin deh suara dari video ini baik baik yah So I just downloaded the app and I found a location that's like a mile and a half by my house So I'm gonna go check it out and see if I can see Alright so I think I gotta go This way down a creek Alright this one I found so far Pretty creepy I'm gonna go see what that is Okay so I just opened up one of the photos and it's whatever the fuck that is Then we have these random three This one's a it's your birthday with the snowman I don't know And these two I just put together It's like play with me Alright I think it was just my imagination I think I'm just hearing shit but I'm trying to read these I swear I'm friendly Play with me Kalo kurang jelas ya, gue ulang videonya nih sambil gue naikin suaranya Nah karena ada banyak permintaan dari viewers, 3 hari kemudian dia balik lagi nih ke tempat tersebut dan dia sambil bawa senter buat sengaja takutnya keadaan mulai gelap atau ada tempat gelap gitu jadi dia bisa senterin tempat itu Dia bilang bahwa disitu dia sendirian gak ada orang sama sekali kecuali dia sendiri Dia jalan dan menemukan banyak gambar gambar dan dia ngumpulin deh gambar gambarnya itu Nah suara anak kecil itu itu muncul lagi dengerin baik baik So I just hiked the mile back to the random hiding spot Brought a flashlight as a weapon this time As you can see there's no one around me I'm trying to go quick so that I don't waste too much time These drawings are creepy as f**k I feel like I should just grab them all really quick If they have messages on them Cause then like those look like symbols I'm just gonna like So that maybe it's just gonna help me figure out what they mean Maybe there's a meaning to them I'm scared to stay that long There's a f**king little place I'm taking that too I had so grabbed everything Let's see please I don't really see anything else You're right Seperti yang lo liat disamping ini ya Pas dia lagi ngambilin kertas disitu ada suara anak kecil Kalo gua dengerin lebih jelas lagi ya Dia bilang si anak kecilnya nih itu bilang kayak You are not my family You're gonna die if you don't Katanya Lo bukan keluarga gue dan Lo bakalan mati kalo lo gak pergi Pas dia di bawah jembatan suara itu lebih jelas lagi Dia bilang suara itu bilang kayak Lo bakalan mati kalo lo gak pergi Nggak sampai disitu aja ya Salah satu viewernya bilang kalo pas dia disungai itu ada kayak sosok anak kecil yang lagi ngintip Taylor langsung ngecek videonya dan dia ngecapture sosok penampakan anak kecil Kalo lo liat sekilas ya Lo bakalan notice bahwa ini tuh kayak semacam wajah Terus mata hidungnya tuh kayak Ya kayak kayak anak kecil lagi ngintip Nah Ada sedikit keanehan nih dari videonya taylor ini Gua ngerasa gua punya feeling bahwa suara anak kecil yang ada di videonya taylor sama videonya metal Itu mirip Apa jangan jangan nih mereka berdua Itu settingan Who knows Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo Sorry banget nih ya Selama 2 minggu terakhir gua gak upload video karena gua punya kesibukan sendiri Gua pindahan rumah Jodi editor gua juga lagi nikah Jadi kayak lagi bener bener ribet Cuman sekarang ini udah kondusif lagi udah tenang studio baru setting baru Pokoknya akan ada video lagi berbagai macam hal hal mengerikan di ewinghd maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya Terakhir nama gua ewing dan sampai jumpa lagi di malam jumat selanjutnya Selanjutnya Goodbye Bye 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 Terima kasih.